Viral di media sosial, unggahan di akun Instagram yang merekomendasikan 6 wisata banjir di Kota Malang. Keenam rekomendasi tersebut adalah kawasan yang kerap banjir saat hujan deras terjadi. Seperti Jalan Soekarno-Hatta yang dinamakan Waterboom Suhat, Kolam Kedawung, Bandulan Waterpark, Waterboom Sawo Jajar, Sulfat Rafting, dan Galunggung SeaWorld. Menanggapi sindiran wargane tersebut, wali kota Malang Sutiaji menyebut pemerintah kota Malang sudah memiliki master plan untuk mengatasi banjir yang ditargetkan selesai tahun 2028. Sutiaji menyebut setiap hari gerakan angkat sampah sudah dilakukan, namun dalam waktu sepekan volume sampah sudah menumpuk lagi. Sejumlah faktor lain juga disebut menjadi penyebab banjir di kota Malang, mulai penyempitan sungai, intensitas hujan yang tinggi, hingga lahan hijau yang berubah menjadi kuning. Di mana? Kalian sudah diselesai, itu sudah disampaikan bahwa banjir di Malang itu akan selesai di tahun 2028. Itu sudah ada master plan-nya, anggarannya kurang lebih 1,8 triliun. Ya ini yang harus kita atasi, karena banjir kita tidak bisa, dulu di titik nolnya itu di kami ada 36 titik, diselesaikan 20 muncul lagi 10. Karena apa? Disini belum ada pengetasan secara sistemik. Terus sudah disusun dokumen, dan sekarang sudah mulai tahun 2023 kemarin sudah dimulai berbasis master plan. Literasinya masyarakat, setiap hari ada gas itu ya, gerakan angkat sampah dan sedimen itu, ini yang sudah setiap hari seminggu numpuk lagi, seminggu numpuk lagi. Jadi fakturnya adalah sedimen, pembuangan sampah sembarangan, ada penyempitan-penyempitan sungai. Untuk master plan mengatasi banjir sendiri akan menelan anggaran 1,8 triliun rupiah. Suti Haji berharap Kepala Daerah selanjutnya memiliki komitmen serupa dalam melanjutkan program tersebut. Terima kasih telah menonton!